Shalom Puji Tuhan Bapak Ibu Sudara Indikasi Tuhan Renungan Firman Tuhan hari ini berjudul Bukan Tentang Panjangnya Umur Kita akan belajar dari kehidupan seorang yang bernama Henok Kita akan baca dari kejadian pasal yang kelima Ayat yang ke-21 sampai ayat 23 Setelah Henok hidup 65 tahun Ia memperanakan Methusala dan Henok hidup bergaul dengan Allah Selama 300 tahun lagi Setelah ia memperanakan Methusala Dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan Jadi Henok mencapai umur 365 tahun Dan Henok hidup bergaul dengan Allah Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah Kejadian pasal 5 ini berisi silsilah dan usia manusia Sejak Adam sampai Nuh Dan dari sekian banyak orang yang tertulis di dalam kejadian pasal 5 itu Henok salah satunya Dan Henok ini mencapai atau memiliki umur yang paling rendah atau yang paling pendek Dibandingkan orang-orang sebelumnya dari Adam sampai Nuh dari kejadian pasal 5 Usia Henok ini adalah usia yang terpendek Yaitu 365 tahun Adam itu mencapai usia 930 tahun Yang terpanjang umurnya itu Methusala mencapai umur 969 tahun Jadi rata-rata usia Henok ini sepertiga dari usia leluhur-leluhurnya Orang-orang sebelum dan sesudahnya Bahkan Nuh saja mencapai umur sampai 500 tahun Namun apa yang menarik dari kisah Henok ini Sekalipun usianya tidak sepanjang yang usia orang yang lain Namun dikatakan Alkitab mencatat dua kali tertulis bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun Sejak usia 65 tahun Henok ini kemudian hidup bergaul dengan Tuhan Sampai akhir hidupnya yaitu 365 tahun Jadi selama 300 tahun Henok ini bergaul dengan Tuhan Dan kita tahu kisah dari Henok ini seperti yang tertulis itu Dikatakan Henok ini lalu tidak ada lagi Seperti dia telah diangkat oleh Allah Jadi dipercayai bahwa Henok ini tidak mengalami kematian Dan dia diangkat hidup-hidup oleh Allah Lalu apa yang kita harus pelajari dari kisah Henok ini Adalah tentang bergaul dengan Tuhan Jadi usia atau kualitas hidup manusia Itu bukan tergantung dari panjangnya usia Tetapi tergantung dari seberapa lama Seberapa dalam orang itu bergaul dengan Tuhan Tidak dijelaskan banyak di sini kisah tentang hidup Henok Apa yang dilakukannya Apa yang dikerjakannya Bagaimana caranya dia bergaul dengan Tuhan Tapi yang pasti saya yakin kita juga bisa memahami Makna dari bergaul dengan Tuhan Namanya bergaul ini berarti berbicara tentang kedekatan Orang yang bergaul memiliki teman-teman sepergaulan Berarti memiliki kedekatan Bergaul juga berbicara tentang komunikasi Tidak ada pergaulan yang terjalin terbentuk Tanpa ada komunikasi Jadi dari Henok ini kita bisa belajar Bahwa kita berteladan kepada Henok ini Untuk hidup bergaul dengan Allah Dalam arti kita memiliki kedekatan dengan Allah Selalu bergantung kepada Allah Selalu mengandalkan Tuhan Hidup di dalam komunikasi yang akrab dengan Allah Inilah hidup bergaul dengan Allah Dalam konteks zaman sekarang Kita membangun persekutuan dengan Tuhan Lewat doa, lewat penyembahan, lewat pujian kita Juga di dalam kehidupan kita Aktifitas kita sehari-hari Kita tidak terlepas dari Tuhan Tapi tetap bergaul dengan Tuhan Tetap mengandalkan Tuhan Di dalam memutuskan sesuatu Di dalam pekerjaan Di dalam apapun kita melibatkan Tuhan Dan selalu bergantung kepada Tuhan Di dalam segala aktivitas dan kondisi kehidupan kita Dan tentu kita tidak berharap bahwa Kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan Kemudian kita tidak akan mengalami kematian Dan kita akan diangkat hidup-hidup seperti Henok Yaitu dalam kedaulatan Tuhan Kita tidak berharap seperti itu Tetapi yang pasti Kalau orang itu hidup bergaul dengan Tuhan Yang pasti pada saatnya dia juga akan menikmati sukacita bersama Tuhan Dan yang kita akan menjalani kehidupan di dunia ini Juga dalam sukacita Di dalam kedekatan dengan Tuhan Di dalam komunikasi yang intent dengan Tuhan Dan kita membangun satu keakrapan Keakrapan ini tentu sesuatu yang sangat menyenangkan bagi setiap orang Karena pada dasarnya manusia itu butuh teman Butuh sahabat Dan tentunya dibutuhkan sahabat atau teman yang akrab Dan yang bisa kita andalkan Yang bisa kita percaya sebagai sahabat Yang penuh dengan perhatian Yang bahkan mengasihi kita Dan bahkan dia memelihara menjamin kehidupan kita Adalah kita bersahabat dengan Tuhan Yesus Kristus Biarlah kita bangun persahabatan kita Pergaulan kita Dengan Tuhan Sepanjang sisa umur hidup kita Kita tidak tahu sampai kapan usia kita Usia manusia makin hari makin pendek Pada zaman di kitab Masmur dituliskan Bahwa umur manusia itu 70 tahun Kalau lebih ya 80 tahun Memang faktanya sekarang ada yang sampai berumur 100 tahun Dan semua orang berharap untuk panjang umur Dan setiap kali ulang tahun selalu mengucapkan Orang-orang mengucapkan semoga panjang umur Tetapi yang penting bagi kita bukanlah panjangnya usia Panjangnya umur Tetapi seberapa berkualitasnya hidup kita di hadapan Tuhan Seberapa dekat kita dengan Tuhan Seberapa jauh kita melakukan kehendak Tuhan Dan hidup di dalam keakrapan dan kedekatan dengan Tuhan Itulah kehidupan yang bermakna Masalah panjang pendeknya umur kita itu ada di dalam kedaulatan Tuhan Dan Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita Jadi yang penting selama kita masih mendapat kesempatan hari-hari ini untuk kita hidup Marilah kita terus bergaul dengan Tuhan Libatkan Tuhan Jangan pernah lepaskan Tuhan Jangan pernah jauh dari Tuhan Sampai pada saatnya Entah kapan Tuhan akan memanggil kita Dan kita didapati sebagai orang-orang yang sangat menyenangkan hati Tuhan Dan Tuhan begitu antusias dan bersuka cita menyambut kita Untuk bersama-sama dia di dalam suka cita yang abadi Amin Puji Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan buat umur Buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami Hingga saat ini kami masih ada Tuhan tolong Supaya kami ya Tuhan Tidak berfokus untuk kami bisa hidup berumur panjang Tetapi kami berfokus bagaimana kami mengisi hidup-hidup hari-hari kami Waktu-waktu kami yang ada ini Dengan bergaul erat dengan Tuhan Bergaul karib dengan Tuhan Membangun hubungan yang dekat Dan membangun komunikasi yang inten dengan Tuhan Sehingga hidup kami benar-benar bermakna Dan kami akan menyenangkan hatimu ya Tuhan Berkecilan kau Tuhan Kami mengucap syukur ke hidup kami hari ini Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Kuci Tuhan Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton